Pasnya diprotes oleh ratusan warga, kandang ayam perusahaan petelur di kota Tasikmalaya disegel petugas Satpol PP. Penyegelan tersebut dilakukan karena perusahaan dianggap ilegal dan tidak memiliki izin warga. Petugas Satpol PP kota Tasikmalaya menyegel kandang ayam petelur milik Wawan, warga kampung Citamiang, Kelurahan Air Tanjung, Kecamatan Kawalu, kota Tasikmalaya, yang sebelumnya sempat diprotes warga dan nyaris dibakar. Penyegelan tersebut dilakukan karena kandang yang memiliki 18 ribu ekor ayam tersebut menimbulkan polusi udara dan mencemari air warga. Selain itu, perusahaan dianggap tidak berizin dan bangunan kandang ayam tidak memiliki IMB. Intinya ini kandang ayam yang sudah beroperasi kurang lebih berapa tahun? Empat bulan, ini tidak berizin? Tidak berizin, itu yang pertama. Yang kedua, kemarin juga sudah dilakukan musawarah dengan masyarakat. Masyarakat sangat keberatan sekali, terutama berkaitan dengan masalah implikasi daripada adanya kandang ayam ini. Pihak pengusaha mengaku sudah mengurus izin sejak tahun lalu, bahkan izin lokasi sudah turun. Begitupun izin gangguan atau HO sudah ditandatangani oleh warga. Saya sudah minta izin sama pemerintah sejak bulan September, Oktober 2015. Nah, sampai sekarang itu belum terbit izin baru patwa lokasi. Meski begitu, pihak pengusaha tetap memindahkan belasan ribu ayam miliknya ke lokasi yang lebih baik, walaupun membutuhkan waktu lama. Budi Pardiana melaporkan untuk NET.